Sudara untuk meminimalkan penularan virus corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penggantian sholat jumat dengan sholat zuhur di zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 14 tahun 2020 dan fatwa ini juga menguraikan jika umat muslim yang sehat berada di kawasan yang berpotensi penularan virus corona tinggi atau zona merah, dianjurkan untuk tidak sholat di masjid ataupun di tempat berjamaah dan bisa diganti dengan sholat zuhur di tempat privat seperti rumah. Sedangkan di tempat yang potensi penularan corona rendah atau zona kuning dan hijau, masyarakat bisa tetap sholat jumat seperti biasa. Untuk otoritas zona merah, kuning dan hijau terkait penyebaran virus corona berada pada otoritas pemerintah. Yang pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur, serta meninggalkan jamaah sholat rawatib, tidak taraweh di masjid, dan juga di tempat-tempat umum. Dia bisa menggantinya di tempat yang bersifat private, yang bersifat khusus. Kemudian dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak berwenang, maka ia tetap wajib melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Jadi dia bisa sholat jumat di suatu kawasan yang memang potensi penularannya rendah, atau memang tidak masuk di dalam zona merah, zona yang berada pada tingkat penularan yang sangat tinggi dan apalagi tidak terkendali, maka pemerintah bisa menjadikan fatwa ini sebagai panduan untuk meniadakan sholat jumat. Sementara pemerintah daerah bisa juga melihat, oh daerahnya hijau ini potensi penyebarannya sangat rendah, potensi paparannya sangat rendah. Maka fatwa soal pengadaan atau penyelenggaraan sholat jumat bisa dijadikan sebagai pegangan. Saudara Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa terkait mewabahnya COVID-19, salah satunya mengenai ibadah sholat berjamaah dan sholat jumat. Nah untuk membahas lebih jauh tentang fatwa, Ebu ini sudah bergabung melalui sambungan Skype dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, langsung dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid dan pemirsa warga bangsa. Pak Haidar, MUI sudah mengeluarkan fatwa mengenai ibadah sholat berjamaah dan sholat jumat. Tanggapan dari Muhammadiyah sendiri seperti apa, Pak Haidar? Baik, sebelum ke fatwa MUI, pimpinan pusat Muhammadiyah sejak awal menyampaikan lewat maklumatnya bahwa wabah virus corona-19 ini merupakan musibah, baik dalam kehidupan bangsa kita maupun warga dunia. Bahkan telah menjadi wabah yang bersifat pandemi dan juga menjadi bencana non-alam bagi kita. Karena itu kami mengajak menghimbau kepada seluruh warga bangsa agar menghadapi musibah ini dengan sabar, tenang, seksama, waspada, doa, dan tidak. Kami memandang bahwa musibah ini merupakan musibah yang tidak kita serendaki. Karena itu kami juga menyampaikan buka atas mereka yang meninggal, sekaligus juga menyampaikan simpasi dan empati kepada saudara-saudara kita yang terkena positif, sekaligus juga kita kepada seluruh warga bangsa agar berusaha mencegahnya sebagai ikhtiar kita selaku manusia. Nah dalam kaitan ini tentu kami Muhammadiyah juga telah menyampaikan maklumat yang sejalan, baik dengan pemerintah maupun dengan Majelis Ulama Indonesia dan berbagai pihak. Yang pertama bahwa kegiatan-kegiatan masal dan kegiatan yang melibatkan banyak orang agar tidak diselenggarakan atau ditunda atau juga kegiatan lain dalam bentuk yang sifatnya terbatas lewat IT. Dalam kaitan dengan ibadah bagi kaum muslimin terutama, kami berpandangan sama dengan Majelis Ulama dan berbagai pihak di kalangan kaum muslimin bahwa patokannya dalam keadaan darurat dan semua orang memandangnya darurat sejalan juga dengan protokol dari pemerintah, maka ibadah-ibadah sholat itu dapat dilakukan di rumah masing-masing. Termasuk untuk sholat jumat bisa diganti dengan sholat yuhur. Nah keadaan ini merupakan wujud dari izdihad yang memiliki landasan pada hadis nabi yang mengatakan la dororo wala diroro. Kita jangan berbuat yang mudarat dan menimbulkan mudarat. Berbagai hal ini merupakan satu bentuk dari komitmen kita semua untuk mencegah wabah ini meluas dan sekaligus juga insya Allah ke depan kita akan bisa dapat jalan keluar dari musibah ini. Karena itu juga kami berharap bahwa kami mengapresiasi langkah pemerintah dengan berbagai protokol dan kebijakannya termasuk untuk meliburkan sekolah bagaimana agar penanganan virus corona-19 ini sedemikian tersistem secara masif dan koordinasi yang semakin kuat kebawah karena negara ini adalah negara yang luas, negara kepulauan dengan berbagai kondisi yang berbeda. Dan semua pihak tentu juga harus mengikuti protokol pemerintah itu sebagai ikhtiar kita bersama keluar dari musibah ini sehingga insya Allah kita sebagai bangsa akan menjadi bangsa yang mampu mencari jalan keluar dari musibah ini. Ya Pak Heidar sepaham dengan MUI dan juga mengapresiasi pemerintah sejauh ini dari PP Muhammadiyah. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Heidar untuk menyikapi dari pandemi COVID-19 ini? Yang pertama dalam konteks ibadah tadi kami telah menyampaikan maklumat kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Yang kedua dalam usaha penanganan kami sudah membentuk pusat komando penanganan COVID-19 lewat rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah dan di bawah koordinasi majlis kesehatan umum yang merupakan bentuk dari ikhtiar Muhammadiyah yang selama ini selalu konsen pada usaha-usaha membantu masyarakat. Kemudian yang ketiga juga kami menggerakkan pola hidup sehat di kalangan warga dan keluarga-keluarga termasuk yang digerakkan oleh Aisyah lewat program keluarga Sakina yang semuanya itu juga merupakan bentuk pertahanan kita. Yang berikutnya kami juga menggerakkan usaha untuk membangkitkan ta'awun atau solidaritas sosial di kalangan masyarakat agar semuanya punya atau memiliki send of crisis punya kepekaan terhadap krisis tidak mengabeikannya dan tidak mengembangkan pola pikir yang membuat kita tidak fokus untuk menghadapi musibah ini. Nah usaha-usaha Muhammadiyah ini tentu harus bersinergi dengan semua pihak dan tentu dalam koridor dengan protokol pemerintah. Pak Hedar, ada pusat komando di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah bisa diceritakan layanan apa saja yang disediakan di pusat komando itu untuk warga mungkin ada tes pemeriksaan atau ruang isolasi yang disiapkan? Bagi Muhammadiyah beberapa rumah sakit sudah ada untuk isolasi, ruang isolasi ada untuk pemeriksaan di 20 rumah sakit yang semuanya nanti bisa diakses di pusat komando penanganan COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah. Nah tentu ikhtiar ini juga merupakan satu usaha yang harus bersinergi dengan rumah sakit-rumah sakit lain lebih-lebih dengan rumah sakit pemerintah yang memang sudah diperuntukkan untuk itu. Semangat kami adalah semangat ta'awun semangat untuk berbagi dan peduli dalam mengatasi krisis ini. Pak Haidar, apakah nantinya akan ada kerjasama dengan Kemenkes untuk terkait dari koordinasi dari ruang isolasi yang sudah disiapkan oleh rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah ini? Tentu merupakan keharusan karena kami Muhammadiyah kan sifatnya bersinergi dengan pemerintah dan mendukung serta bekerjasama dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah khususnya di Kementerian Kesehatan. Selama ini juga hubungan dan kerjasama Muhammadiyah, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah itu sangat baik dengan rumah sakit-rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi lepas dari itu, justru sekarang yang diperlukan juga bagi masyarakat adalah yang pertama mengikuti protokol pemerintah dan himpuan serta anjuran dari organisasi-organisasi kemasyarakatan agar betul-betul seirama dalam menghadapi virus Corona-19 ini dengan kesungguhan, dengan keseksamaan dan semangat bersama untuk menghadapi masalah ini agar kita bisa mencegah sebelum wabah itu meluas dan bisa menangani ketika wabah itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua, yang sama pentingnya adalah menciptakan suasana di masyarakat agar betul-betul punya kepekaan dalam menghadapi krisis virus Corona-19 ini sekaligus juga usaha untuk mencegah agar kita tidak terkena. Nah yang terakhir tentu kita berharap semangat solidaritas ini diuji saat ini bahwa bangsa Indonesia yang dikenal gotong royong setiap kawan saatnya lah kita peduli dan berbagi. Semangat untuk tetap solidaritas sosial ini dibangun oleh PP Muhammadiyah. Terima kasih. Pak Haidar Nasir telah bergabung bersama kami di Kompasi Yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.